Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya ada pertanyaan dari hamba Allah di Cirebon. Saya ingin curhat Buya, saya janda dua anak, menikah lagi dengan Duda tanpa anak di tahun 2016. Suami saya obesitas biaya dan maaf dia tidak bisa maksimal dalam memberikan nafkah batin. Dua tahun sekarang suami kena stroke ringan. Saya stres dengan keadaan sekarang, biaya anak kuliah dan ibu yang sudah tua. Tapi yang sangat menjadi masalah itu tentang masalah nafkah batin yang tidak saya dapatkan bertahun-tahun. Dan mohon maaf Buya, si penanya mengatakan dia butuhkan hal tersebut. Butuh kasih sayang dan yang lainnya. Dan mohon pencerahannya Buya, apa yang harus dilakukan? Subhanallah. Seorang laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Baik itu nafkah lahir ataupun nafkah batin. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita lalu ditelantarkan. Baik ditelantarkan dengan kesengajaan dia untuk menyakiti atau karena kelemahan seorang laki-laki. Ini satu sisi. Di sisi lain, wanita hebat, wanita baik adalah yang menerima dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami. Tidak memperbanyak tuntutan. Sebetulnya masalah tidak menuntut ini berlaku kepada suami juga dan istri. Suami istri. Nah, maksudnya begini. Di saat suami tidak bisa memberikan nafkah yang cukup gohir, nafkah lahir, maka diajarkan kau untuk membantu yang istri dan mendapatkan pahala dobel kan. Kemudian yang ada pun nafkah batin, sebisa mungkin ya. Hadus ada meningkatkan kualitas kesabaran. Kesabaran diri, ya mungkin dengan membuat kesibukan dan sebagainya. Agar keingin hasrat itu akan berkurang. Atau mungkin ya, suami itu harus punya keahlian dalam hal ini. Jika memang seorang suami, mohon maaf ini pendidikan untuk kaum pria semuanya. Jika Anda memang orang yang tidak mampu dalam memenuhi syahwat istri dengan normal, maka Anda bisa menyenangkan pasangan Anda dengan apa yang Anda mampu. Mohon maaf. Jika seorang istri mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, itu dosa. Tapi kalau seorang istri mencari kesenangan dengan tangan pasangan, dengan tangannya suami, maka itu tidak dosa. Maka seorang suami yang cerdas, kalau seandainya dia punya kelemahan dari sisi alat vitalnya, maka dia bisa dengan bermacam-macam agar istri itu sampai kepada sana. Nah, kalau ternyata saham fuami pun tidak mampu untuk melakukan yang ini, mohon maaf ya. Seorang istri kemudian punya hasrat ke sana, dan memang tidak terpenuhi nafakahnya, baik lahir atau batin. Maka dia punya pilihan. Yang tidak boleh adalah melakukan zinah dan melakukan haraman. Yang tidak boleh melakukan zinah, haraman. Alhamdulillah. Maka di saat seperti itu, dia bisa, dan karena itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, tidak kalah dengan kebutuhan makan ya. Jangan dikatakan, oh perempuan binal dan sebagainya. Oh enggak, syahwat itu Allah yang kasih loh ya. Syahwat itu bukan app ya. Biarpun setiap orang dikasih beda-beda. Ada orang dikasih rezeki beda-beda, sekaya melaratkan begitu. Syahwat pun ada seorang wanita yang sampai suatu ketika berkata pada kami, saya itu tidak bisa bu ya, kecuali suami saya harus ngelayani saya setiap hari sampai, mohon maaf, bukan sekali. Itu ada model wanita tersebut, itu bukan aib bagi dia. Karena memang Allah beri dia syahwat seperti itu. Tinggal penyalurannya saja yang halal. Kan begitu. Nah karena seorang wanita, atau wanita, atau anda yang bertanya punya syahwat besar dalam hal ini. Dan itu adalah halal. Maksudnya syahwat bukan sebuah dosa. Yang dosa adalah penyalurannya. Dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba, kecuali Allah beri cara penyalurannya bersih dan terhormat. Nah, dalam keadaan semacam ini, kalau memang betul suami tidak akan bisa melakukan dan sebagainya. Sementara anda tidak bisa meredam itu semuanya. Anda bisa kok, anda berhak untuk minta pisah. Karena memang tidak mampu, ini kebutuhan tidak bisa diwakilkan. Jangan dipaksa harus gini-gini. Oh tidak, tidak bisa. Anda bisa dengan, tentunya, dengan cara yang baik, perpisahan yang baik. Kalau anda mungkin merasa punya, harus punya pengabdian. Anda bisa membantu dengan cara lain misalnya, memberi, membiayai, untuk merawat dan sebagainya. Anda bisa mengambil langkah untuk pisah, kemudian anda bisa menikah dengan laki-laki, bisa mencukupi anda. Biarpun ini adalah opsi kedua, bukan opsi yang pertama. Opsi utama adalah dengan kesabaran anda istimewa. Cuma Islam kan tidak boleh menjadikan orang itu terseksa dengan syahwatnya. Akan tapi untuk opsi yang pertama tadi, untuk meningkatkan kesabaran di dalam urusan syahwat, tidak cukup anda mencoba menyabar-nyabarkan diri. Ini saya kembali yang pertama. Opsi yang pertama, anda sabar. Agar semakin syahwat, itu ternyata diantaranya, anda semakin menjaga mata anda. Kalau mata ini sering kemana-mana melihat hal-hal yang, na'udzubillah, yang membagiakan syahwat, bagaimana dia akan sabar menahan syahwatnya? Nah ini yang dibenarkan. Maka anda harus mencoba menjaga mata anda agar syahwat anda mudah diredam. Jika anda sudah melakukan yang demikian, kok ternyata masih tidak bisa diredam. Maka anda bisa mengambil langkah kedua yang kami sampaikan tadi, tentunya dengan cara yang baik dan terhormat. Kemudian setelah itu, anda bisa menikah dengan laki-laki yang baik. Dan urusannya ini adalah rasa takut kepada Allah. Yang penting jangan sampai coba-coba mohon maaf. Mencoba melakukan syahwat dengan yang haram, biarpun maaf, waduk-waduk jangan deh. Karena kalau sudah namanya keharaman pernah dirasakan itu, ternyata kenapa kok ingin melakukan dua kali, kenapa? Karena dosa dan keharaman yang dilakukan itu kadang akan menjadikan hatinya itu gelap. Sehingga tidak lagi menyadari sebuah kesalahan agak susah untuk tobat. Atau apa? Susah untuk menyadari kesalahan. Sampai dikatakan, Tuk ratu fitna tu'alal kulu bikal hasir ya seperti dosa yang dilakukan seorang ha'bah itu seperti noda. Yang ditimpelkan di hati. Noda lagi sampai hati itu gelap. Sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Semoga Allah menjaga anda. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.